Kita beralih ke informasi lain, Jumat siang 30 siswa sekolah dasar negeri 5 Sleman, Yogyakarta terpaksa dilarikan ke puskesmas. Mereka diduga keracunan jajanan dari pedagang es buah yang berjualan di kompleks sekolah. 30 siswa sekolah dasar negeri 5 Sleman, Yogyakarta terpaksa dilarikan ke puskesmas Jumat siang untuk menjalani perawatan intensif. Siswa kelas 3 hingga kelas 5 ini mengeluh pusing dan mual sesaat setelah mengkonsumsi jajanan di halaman sekolah mereka pada saat jam istirahat. Banyaknya korban keracunan membuat mereka terpaksa harus dirawat di aula puskesmas. Meski tidak ada korban jiwa, mereka harus menjalani perawatan intensif. Tadi pertama ada yang jual sekolah, langsung masuk ke gerbang sekolah. Langsung pada hubungan es buah itu, pada beli, jam istirahat, masuk ke mual-mual. Beberapa saat setelah mengetahui para murid keracunan, beberapa guru berinisiatif mencari sang pedagang es buah, namun tak membuahkan hasil. Kepala sekolah SD Negeri 5 Sleman menyayangkan datangnya pedagang dari luar yang tak miliki identitas jelas. Tapi hanya satu kali ini datang, itu terus di malam musibah ini. Sebelumnya sempat di datang nggak Pak, untuk asongan baru? Yang baru, yang sudah biasa, itu sudah di datang. Tapi yang baru ini kan itu masuk gitu aja, tadi dimintai alamat atur dengan KTP itu udah mau. Sebelumnya pihak sekolah selalu mendata para pedagang jajanan yang ada di sekitar sekolah. Merasa kecolongan, pihak sekolah akan memperketat proses seleksi para pedagang yang hendak berjualan di sekolah. Sementara petugas kepolisian masih menyelidiki keberadaan sang pedagang es buah. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.